bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys selamat berjumpa kembali dengan saya alam motor Cirebon nah oke guys kali ini saya mencoba publikat remote pada saat remote nya hilang baik adevi atau pcx vario ini remote nya hilang kita non aktifkan dulu dengan program smart key khawatir pada saat ada yang nemu nanti motor bisa dihidupkan makanya perhatian untuk yang punya vario, pcx, adevi ataupun nmec, ataupun gsx, kita non aktifkan dulu remote nya hilang dengan program smart key khawatir ada yang nemu nanti bisa dibawa kabur setelah hilang kita non aktifkan, kita hapus remote nya hilang kita tambah remote baru ini dengan alat yang saya buat tester nah sebelumnya kita coba test dulu ini yang ini yang sudah connect ya remote nya udah pencarian dan kita test yang ini nya ini belum bisa connect oke ini belum bisa connect ini yang sudah connect bagi agan-agan yang id barcode nya hilang ya hilang semua remote nya hilang semua menerima duplikat remote keyless baik Honda, Yamaha, Suzuki, maupun Vespa oke guys ini alarm nya kita mengaktifkan dulu nah saya akan coba duplikat dengan alat tester saya ya naikin alarm motor Cirebon alarm motor Wongdewek pembel Wongdewek baik yang kita lakukan adalah sama sebenarnya caranya dengan Honda PCX ini di spoon di bawah jok kan nanti ada soket buat adapter tambah remote nya kalau saya buat disini idtake idtake remote nya oke yang pertama kita lakukan adalah non aktifkan dulu remote yang lama ataupun yang baru ini sudah non aktif ya dan baik saya akan coba ini tambah remote ada idtake ini buat tambah remote pencet sekali nyalakan remote yang lama atau remote yang sudah terkoneksi kita nyalakan dulu sampai warna hijau oke ini sudah hijau kemudian klik atau pencet tombol knob nya sekali oke kemudian non aktifkan remote yang lama ini sudah non aktifkan sekarang aktifkan remote yang baru sampai dia warna hijau ya oke ini sudah kemudian nyalakan knob nya atau putar knob nya on knob nya perhatikan nanti remote nya dia akan kedip nih nah seperti ini guys kalau dia berkedip kan indikator smarty dia akan kedip-kedip seperti ini ya oke sekarang kita off kan lagi kita cabut soketnya nah sekarang saya akan coba nih ini remote yang lama oke ini sudah berhasil coba kita kontak on untuk pastikan nah kita non aktifkan dulu oke tuh disini ada indikator on contact ECM kenapa pun ECM ini harus nyala jadi kalau ECM dia gak nyala motor dipastikan tidak akan bisa hidup nah baik ini punya vario 150 kg guys knob nya nah ini remote yang baru yang tadi yang dikoneksikan kita coba oke ini sudah konek jadi itu guys cara program remote baru klik remote baru bagi yang remote nya masih ada satu ya kalau hilang semua id remote hilang semua harus dibaca key id nya tidak perlu ganti SCU tidak perlu ganti ECU tidak perlu ganti HGM dibaca lagi key id nya di SCU yang lama kemudian di program remote baru oke ini sudah koneksi semua ya oke ini juga sama sudah koneksi semua oke kita coba untuk remote yang barunya kita nyalakan oke ini sudah nyalakan kita matikan yang remote baru ini nyalakan knob nya dari sini karena ini vario 150 kg kan dia saklar knob ya kalau PC kan ada makanya saya buatkan dari sini nah seperti itu coba kita hidupkan nah ECM nyala on contact knob on jadi kalau ECM nggak nyala motor tidak akan bisa nyala motor tidak akan bisa hidup oke guys settingan berhasil ini warna PCI KDV ya tuplikat remote bagi remote nya yang masih ada satu yang kalau hilang dua-duanya kita harus di program ulang juga menggunakan program semati terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati